Pasangan kekasih tepergok sedang berduaan di pantai Mantra Sungai Liat, Kabupaten Bangka pada Sabtu 20 Februari 2021. Dari hasil penyelidikan kepolisian, sang wanita diduga yang mengajak kekasihnya untuk berhubungan badan di dalam mobil. Keduanya sebelumnya juga diketahui telah melakukan hubungan badan di dua lokasi berbeda. Dikutip dari tribunwow.com, pasangan kekasih tersebut adalah GE 21 tahun dan juga AD 19 tahun. Keduanya didapati sedang berduaan di dalam mobil Avanza di pantai Mantra Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Keduanya ditangkap basah sedang melakukan hubungan badan dan dipergoki oleh tim unit patroli reaksi cepat atau UPRJ di wilayah pantai Mantras. Dari pengakuan, keduanya diketahui bahwa mereka sudah saling berjanjian melakukan hubungan seksual lewat aplikasi WhatsApp. Bahkan mirisnya sang wanita lah yang mengajak kekasihnya berbuat mesum. AD dan juga GE diketahui sudah berpacaran selama satu tahun. Sebelum tepergok tim gabungan, keduanya juga sudah melakukan hubungan badan di rumah AD. Kemudian hubungan badan kedua dilakukan di rumah temannya dan yang ketiga di dalam mobil Toyota Avanza di tepi pantai Mantras. Agung menjelaskan saat di dalam mobil, kedua pasangan ini rupanya sudah sempat melakukan hubungan badan. Keduanya kemudian hendak melakukan hubungan badan untuk kedua kalinya sebelum akhirnya tepergok petugas. Sang wanita dikatakan kepolisian merasa kesal karena hubungan badan yang dilakukan dengan sang kekasih tak berjalan sesuai keinginan. Dari tangan pelaku, kepolisian menyita mobil Toyota Avanza, satu celana dalam laki-laki, satu celana dalam perempuan, dan dua buah ponsel. Dari tangan pelaku, kepolisian merasa kesal. Dari tangan pelaku, kepolisian merasa kesal. Dari tangan pelaku, kepolisian merasa kesal. Dari tangan pelaku, kepolisian merasa kesal.